Halo Sobat Planaria, jumpa lagi di channel saya, Planaria Studio, bersama saya Arya Setiadi. Di video kali ini saya akan share mengenai produk terbaru dari Plantasia in Search of Excellence, ini merupakan rumah bakteri. Oke, sekarang saya akan mengenali produk ini, kita lihat dulu ya dari kemasannya. Nah, disini ada, mungkin kalau dilihat dari kemasannya, lebih bagus ya, full print. Nah, ini kemasannya berdiri. Nah, ini di depannya ada logo dan gambar aquascape. Nah, ini namanya planta house. Ini merupakan aquascape bacteria house, rumah bakteri aquascape. Nah, di depannya ini ada cara buat pakenya ya. Ada dua bahasa, Inggris dan Indonesia. Jadi kan, cara penggunanya bagaimana. Order of use, pertama planta bakter. Sebelumnya saya sudah buat video mengenai planta bakter dan bisa teman-teman lihat di depan ya. Sudah saya masukkan bakteri starternya. Pertama-tama, masukkan planta bakter atau bakteri starter. Yang kedua, planta house or bacteria house. Yang ketiga, planta base or base fertilizer. Yang keempat, planta soil atau planta sand atau substrat. Itu kan. Jadi bisa pakai, yang terakhir bisa pakai soil atau pasir gitu lah. Bahasa Indonesia nya, urutan penggunaan. Planta bakter atau bakteri starter. Yang kedua, planta house atau rumah bakteri aquascape. Yang ketiga, planta base atau pupuk dasar aquascape. Yang terakhir, planta soil atau media tanam. Nah, di depannya ada sosial medianya. Ada Facebooknya, aqua plantasia. Twitternya, aqua plantasia. Instagramnya, aqua plantasia. Dan ini ada alamat email, id.plantasia.gmail.com Oke, buat teman-teman yang mau tahu mengenai produk ini lebih jelas. Silahkan bisa follow sosial medianya ya. Nah, di belakang ada tulisan apa sih? Di belakangnya ada gambar, aquascape. Kemudian ada tulisan aqua plantasia in search of excellence. Nah, di belakang ada penjelasannya juga. Ada dua bahasa. Yang pertama, bahasa Inggris ya. Planta house. Planta house. Aquascape. Bacter house. Planta house provide a colony of bacteria place for living. Good bacteria will ensure the plants health and good water quality. Additional nature good for plants nutrition. Planta house atau rumah bakteri aquascape. Planta house memberikan rumah untuk tempat tinggal bakteri. Bakteri baik akan membuat tanaman sehat dan kualitas air yang terjaga. Penambahan beberapa bahan natural untuk memastikan tanaman mendapatkan nutrisi jangka panjang. Happy scaping plant man. Oke. Nah, ini udah takaran-takaran ya. Tank size atau ukuran aquarium. Jadi, untuk tank 30 cm bisa menggunakan 1 liter plant house. Nah, jadi satu kemasan ini tuh beratnya 1 liter. Oke, untuk tank 30 cm bisa pakai satu kemasan ini. Dan tank 60 cm bisa pakai 3 liter plant house atau 3 kali ini. Tiga kemasan. Tank 90 cm bisa 12 liter plant house gitu. Oke. Banyak juga ya. Nah, ini panduan setupnya secara penggunaannya. New setup guide. Spread evenly planta bakter. Spread evenly planta house. Spread to cm thick of planta base. Follow with soil or substrate as prefer. Panduan penggunaan. Tebarkan merata planta bakter. Tebarkan merata planta house. Kemudian tebarkan merata dengan ketebalan 2 cm untuk planta base. Atau pupuk dasar ya. Ikuti dengan soil atau pasir sesuai yang diinginkan. Oke, itu cara penggunaannya seperti itu. Seperti apa sih isinya gitu kan ya. Kita coba. Ini belum dibuka. Saya coba yang sudah dibuka ya. Nah, isinya ini sudah dibuka. Saya bisa lihat isinya. Isinya seperti ini ya. Itu batu apung yang ada nutrisinya seperti itu. Kita coba masukkan ya. Masukkan ke aquarium. Nah, akuariumnya kecil. Kita cukup sedikit saja. Oke, saya coba ratakan ya. Rapihkan pakai sand flattener. Bisa akan berada di tengah-tengah. Tidak menempel ke kaca depan samping. Kanan kiri. Oke, mungkin cukup segini ya. Nah, ini tadi produk terbaru. Ya, dari Plantasia. Brand baru juga ini. Ini harganya untuk satu liter. Plantaus ini harganya 25 ribu. Buat teman-teman yang membutuhkan produk ini. Silahkan bisa kunjungi online shop saya di Tokopedia Planaria Studio. Nah, teman-teman bisa order di sana. Seperti itu. Mungkin ini saja yang bisa saya bagi di video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Keep sharing, keep learning, and keep growing.